What's up guys, welcome back to Garceus 19 Gue lagi ngeliatin Ini motor ada yang baru pulang touring Gaya baga performance Gatau nih lagi rata-rata semuanya baga performance Ada satu motor yang memang udah lama gue selesain Itu bulan Juni 2020 Dan kali ini gue mau ngebahas motor itu Let's go So guys Kemarin ini di Instagram gue Gue iseng bikin voting Dari sekian banyak motor yang Pernah kita build, gue pengen tau nih Netizen nih paling suka Yang mana sih Motor ini menjadi salah Salah satu favoritnya juga Jadi dari voting Banyak yang suka motor ini Banyak yang minta ini motor di review Dan dari komen-komennya juga Seneng banget sama motor ini Jadi gue pengen ngebahas lebih panjang Lebih lebar Panjang kali lebar And then ngejelasin Ini motornya basicnya apa Dan lain-lain So basicnya motor ini sebenernya Road King Road King Police 2008 Nah 2008 itu Sebenernya Gue beberapa kali sempet ditanya sih Bisa gak sih 2007-2008 itu dibikin baga performance Ya pasti jelas bisa lah Sama aja sebenernya Cuman memang fitment-fitment barang-barangnya itu Suka ada yang tidak bisa Sama dengan yang 09 up Karena 09 itu terutama yang paling jelas Swing arm belakangnya itu lebih lebar Jadi lu bisa pakai ban 200 dengan pelaknya itu 5,5 Sedangkan kalau 2008 Swing armnya itu lebih kecil Jadi kita agak sedikit kesulitan Dan nyari fitment pelaknya yang tepat pada waktu itu So So Sekali lagi Ini Road King Police 2008 Kita menggunakan FXR fairing Ini Local made It's custom made Dari Galaxy 19 Berikut dengan juga port Untuk Apa? Strobe-nya Handlebar-nya Gue pakai Crouse Moto Ini ukurannya 12 Ini ukuran 12 Jadi agak tinggi Pakai flybar Ini adalah T-Rex Pullback Plate Kenapa kita harus pakai ini? Karena Biasanya Orang Amerika Sama orang Asian Kan Badannya kan jauh lebih kecil kan Nah ini yang selalu Orang nanya nih Kenapa sih harus pakai itu? Karena posisinya Supaya lebih mundur bro Jadi untuk badan kita tuh Lebih Fitment-nya untuk Ini lebih enak Tapi kalau orang Indonesia Yang badannya gede Gak usah Juga gapapa Gitu And then Di fairing ini Gue pasangin audio Nah audionya ini Bluetooth Jadi hanya Power Prosesor Prosesor Bluetooth Dan speaker 2 Nah lu Handle Lu nyalain tuh semua Kontrol semua dari handphone lu Gitu Suaranya nanti gue nyalain deh Biar lu pada tau Nah Disini kan lu pasti liat Floor botnya masih pakai Aloness Airbreedernya Aloness Lalu Shifternya Aloness Karena Tadinya Sebelumnya Motor ini Bentuknya tuh sebenarnya Chicano Jadi dia pakai velg Jari-jari F-hanger Kan cocok kan Ini kan Ya bisa dibilang Dandanan last year lah Jadi Dan aslinya nih Motor ini warnanya putih Akhirnya kita repaint semuanya Kita repaint Seperti biasa Rio Bronze yang ngerjain Kita repaint Warnanya yang panda Terus mesin standar Mesin gak diapapain Kendala-kendalanya gue Ngebangun motor ini Nyari peleknya yang tepat Karena kan gak mungkin dong Masa club style Kayaknya Bagai performance kita pakaiin Apa namanya Spokes wheels gitu kan Kayaknya kurang pantas Jadi Karena Terus terang Budgetnya pada waktu itu Kurang Kurang Apa namanya Gak mau terlalu mahal Jadi Sebagian gue harus cari Seperti velg Velg ini use Sebenarnya Use-nya ini Bekas soft tail Jadi Bagian belakangnya Karena swing armnya kecil Seperti tadi gue bilang Kita pakai lebarnya Ini 4-25 Yang seharusnya Road King 2008 ke bawah itu Ban standarnya itu Gak besar 150 Nah ini gue bisa pakai Ban 180 Dengan pelek 4-25 Tapi Gue harus Convert dari belt Menjadi Chain Jadi Gue install Sini-sini Gue install Disini keliatan Ini boxnya udah gue lepasin Nah jadi gue install Apa namanya Sprocket 51 Dengan chain-nya Eka chain juga Seperti biasa Bannya 180 Jadi Dari belakang pun juga Motornya kelihatannya lebih lebar Gitu Lalu All-in Belakang Sama Pakai HD 357 Ini sudah setting Sesuai dengan weight Orangnya Berat badannya Terus Nah di bagian belakang ini Ini seharusnya Ini ada fascia nya nih Ini fascia nya ini Tadinya Sampai bawah Gue gak pengen Gue gak pengen keliatan Sampai bawah sini Akhirnya gue potong Jadi ini posisinya Gue naikin sedikit Lalu Nah ini baru ditempel Seperti ini Nah disini Di bagian ini Di roadking ini Belakangnya tuh ada Seharusnya ada Apa namanya Ada besi lagi Nah ini kita copot Kita pasangin all-ins disini Polem Polem nya Tadinya tinggi segini bro Kayaknya tinggi banget ya Jadi Kita potong Ini kita potong Udah Geser ke bagian Depan Balik lagi ke depan Disini kita ada Lampu rigid Rigid Bisa kita nyalain Jadi kalau untuk Motornya touring Pergi touring Ini terang banget men Strobo nyala Ya kan Ya bisa dibilang Motor ini karena Termasuk yang salah satu Yang favorit Setau gue Dengan cerita sana sini Motor ini juga lumayan terkenal nih Jadi This guy Yang punya motor ini Bawa motornya Rada-rada begini men Jadi dia itu Dipanggilnya Ketua brutal Bawa motornya Sarap sih men Memang Di Apa namanya Untuk tahun motor Segini aja 2008 Ini motor Very healthy ya Jadi Sehat Gak ada kendala apa-apa Tapi stok motornya Dia bawa motornya Dia sampai bilang Ini motor sih enak banget loh Gue suka banget Dengan racer Ini tingginya 12 Karena sesuai dengan badannya Badannya agak lebar memang Biasanya kita pilih Biasanya kita pilih racer Tingginya itu kita sesuaikan lah Dengan badan kita Kalau misalkan terlalu begini Pasti gak nyaman Posisinya pasti sih sebenarnya kita tangan harus begini Gitu Well bisa dibilang Kalau yang tanya Budgetnya berapa sih Bikin ini Ini termasuk salah satu budget Yang low Jadi gak terlalu mahal Kebanyakan Restorasi jatuhnya Restorasi dengan penggunaan fairingnya FXR Repaint Mesin standar Masih menggunakan Aksesoris-aksesoris Yang Dari motor gaya sebelumnya Tinggal kita ganti Ini bagian Apa namanya Dari engine guard yang You know Yang standar yang besar Kita ganti yang Chop Apa Engine guard Udah gitu Apalagi kenapa TBR 2 in 1 Seperti biasa Velg RSD Ini gue dapet RSD Tipe yang diesel Contrast cut Ukurannya 18 425 Untuk belakang 21 35 Untuk depan So I think it's Quite proper Thank you buat teman-teman Yang emang Suka sama motor ini Pasti Buat teman-teman Dari Apa namanya HDJI Pusat Hawk AE Familiar banget sama motor ini Dan pasti tau ini punya siapa Ini one of the Apa namanya Ketuanya Kemploriders Group Nah itu gue Gue gak pernah ikut sih Katanya isinya cuman berdelapan Dan semuanya Rada-rada bawa motornya Kenceng semuanya Susan Kita nyalain suaranya Set Bang 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 selamat menikmati nah itu suaranya TBR Shorty 2-in-1 di Road King 2008 so semua motor ini standar nantinya akan ada sedikit upgrade aja untuk di braking system jadi rencananya kita mau pakai Brembo M4 yang 108 untuk bagian depan dan belakang karena rider nya suka speed kayaknya di bagian braking systemnya ini agak kurang jadi kita mau upgrade di bagian remnya disc brake tetap pakai yang ini pakai yang dari RST juga suspension depan kebetulan juga standar udah cukup more than enough untuk pakai 21 juga masih nyaman so I think that's it for today ada satu lagi abis ini gue mau nge-review satu motor yang gayanya semoga lu gak bosen baga performance juga ini banyak diminta juga dari komen di Youtube komen di Instagramnya dia minta di-review juga sebenernya sih ini bukan gue yang bangun dia yang bangun sendiri tapi nyontek gue punya ya kan oke i'll see you in the next video thank you so much so guys dari kemarin eh sorry apa sih dari mana sih motor garasi yang kalian suka yang mana aduh sorry son sorry son